Seorang bocah ditemukan tewas di kolam renang yang ada di lingkungan Hotel Grandmaster Purwadadi Gerobogan. Sebelum tewas diketahui bocah tersebut mengikuti les renang. Raihan Kurniawan, siswa kelas 2 SD Al-Akbar Purwadadi, tewas mengambang di kolam renang Master Park yang ada di lingkungan Hotel Grandmaster Purwadadi, Senin sore kemarin. Saat itu, bocah 8 tahun tersebut mengikuti les renang bersama 3 temannya. Setelah sampai di kolam renang, guru pendamping menyerahkan korban dan 3 temannya ke guru les yang disiapkan oleh kolam renang Master Park. Usai les renang, 3 temannya makan di sekitar kolam renang. Namun korban tidak terlihat, ikut makan. Saat dicari, korban ditemukan sudah mengambang dalam posisi tertelungkup. Dari awalnya adalah siswa dari SD Al-Akbar. Mereka berempat yang diantar oleh guru pendimbing untuk kegiatan ekstrapulikuler, kegiatan renang bersama teman-teman. Pada saat renang, guru pendamping menyerahkan kepada... Saat dibawa ke rumah sakit, korban dipastikan sudah tewas. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasil penyelidikan, korban tenggelam di kolam renang orang dewasa sedalam 2 meter karena lepas dari pengawasan. Keluarga korban menolak otopsi sehingga langsung dimakamkan.